Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syudina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Gimana kabarnya teman-teman sekalian Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dalam keadaan sehat dan rafia Baiklah kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam Nah teman-teman ada satu kisah Yang Bapak ingin disampaikan pada kesempatan kali ini Kalian simak dengan baik ya Kisah keteladanan Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim merupakan seorang Nabi dan Rasul utusan Allah Nabi Ibrahim menjadi seorang Nabi yang sangat dikenal dengan kesabarannya Banyak cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim Selama berdakwah Menyampaikan wahyu Allah Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat Nabi Ibrahim Dalam menyampaikan wahyu Allah Karena kesabaran yang sangat besar Maka Nabi Ibrahim AS Digolongkan salah seorang golongan dari Rasul ulul azmi Ada yang tahu arti ulul azmi Ulul azmi adalah gelar yang diberikan Allah SWT Kepada Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan tingkat tinggi Nah teman-teman Sikap terpuji apa yang harus kita teladani Dari Nabi Ibrahim AS ini Banyak keteladanan yang bisa kita contoh dan kita teladani Dari Nabi Ibrahim AS ini Kan tetapi disini Bapak akan menyebutkan lima saja Yang pertama Nabi Ibrahim AS tidak pernah menyakutukan Allah Walaupun Nabi Ibrahim AS dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang banyak diantara mereka menyembah berhala Bahkan ayahnya Azhar merupakan salah satu pembuat patung berhala Yang kedua Nabi Ibrahim selalu sabar ketika berdakwah Walaupun banyak rintangan dan tantangan Bahkan Nabi Ibrahim AS pernah akan dibakar oleh Raja Namruj Akan tetapi dengan ketabahan dan kesabarannya Nabi Ibrahim AS ini kemudian diselamatkan oleh Allah SWT Dari api yang membakarnya Yang ketiga Nabi Ibrahim sangat mencintai dan menyayangi keluarganya Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri Yaitu Siti Sarah Dan Siti Hajar Dari kedua istri beliau Nabi Ibrahim dikaruniai anak-anak yang soleh Yaitu Nabi Ismail AS Dan Nabi Ishaq AS Nabi Ibrahim Tidak membeda-bedakan keduanya Beliau sangat menyayangi dan mencintai keduanya Yang keempat Nabi Ibrahim AS Selalu melaksanakan perintah Allah Bahkan Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk Menyembih anak yang dicintainya Yaitu Nabi Ismail AS Tanpa berpikir panjang lagi Karena itu adalah perintah Allah Kemudian beliau jalankan Dan yang kelima adalah Nabi Ibrahim AS Mau berkorban Demi agamanya Ketika Raja Namrud Ingin membakar beliau Nah itulah teman-teman Lima kisah keteladanan Dari Nabi Ibrahim AS Mudah-mudahan Kita dapat mencontohnya Nah demikian teman-teman sekalian Kisah yang bisa Tersampaikan Mudah-mudahan ini Dapat menginspirasi Kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya